Presiden Jokowi Dodo memanggil Menteri Agama Yakut Holil Komas ke Istana Kepresidenan Jakarta. Namun Menteri Agama ini bungkam saat ditanya adanya dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Pertemuan Presiden Jokowi dengan menak Yakut terbilang singkatnya di sekitar 30 menit. Menurut Menteri Agama, pertemuan ini adalah pertemuan rutin dirinya dengan Presiden Jokowi. Ia mengaku melaporkan semua tugas-tugas yang dijalankan di Kementerian Agama. Saat ditanya soal pansus angkat haji yang saat ini tengah bergulung di JPR, Busyakut enggan menanggapinya. Ia juga bungkam saat ditanya soal adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan Ibrahim Haji tahun ini. Pak, kalau soal korupsi pansus haji gimana pak tanggapan bapak-bapak? Apakah tadi juga dibahas pak? Komainya dikit pak pansus pak. Sedikit pak soal pansus pak. Mungkin data-data. Saya laporkan rutin, laporan rutin ke Presiden lah terkait dengan pelaksanaan tugas di Kementerian Agama. Semua. Saya laporkan semua tugas-tugas saya di Kementerian Agama kepada pak Presiden. Itu aja. Pak, kalau terkait pansus haji pansus spesifik. Saya laporkan semua tugas-tugas saya ke Presiden. Itu aja ya. Saya ada tambahan bersihnya gimana pak? Alhamdulillah. Pak, kalau apa kabar? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.